Pemda Malteng gelar Masohi Expo, pamerkan produk UMKM. Masohi Expo untuk kedua kalinya digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tengah setelah sebelumnya berlangsung di area komplek Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi. Kali ini Masohi Expo berlangsung di Ndarmaga Ferry Inamarina dibuka Ketua TPPKK Maluku Tengah, Bela Marasabesi, pada Sabtu 12 November. Masohi Expo berlangsung meriah karena diramaikan dengan hiburan seni dari siswa-siswi SMA dan juga pameran oleh para pelaku UMKM. Warga masyarakat pun sangat antusias mengunjungi stand-stand pameran para pelaku UMKM dalam acara Masohi Expo tersebut. Ketua TPPKK Kabupaten Maluku Tengah, Bela Marasabesi, dalam sambutannya sebelum membuka undangan resmi kegiatan Masohi Expo berharap event Masohi Expo menjadi wahana promosi produk UMKM masyarakat Maluku Tengah agar dikenal luas oleh masyarakat lainnya. Digatakan dalam kondisi perekonomian dan inflasi yang terus meningkat dengan adanya kenaikan harga barang, kenaikan harga BBM yang tentunya sangat berpengaruh pada biaya hidup masyarakat, UMKM merupakan salah satu pilar utama memajukan perekonomian masyarakat Maluku Tengah. Digatakan pemerintah Maluku Tengah bersama tim penggerak PKK Maluku Tengah akan terus berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi dan mendukung pertumbuhan UMKM serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kreativitas UMKM demi kemajuan ekonomi Maluku Tengah. Dalam kondisi perekonomian dan inflasi yang terus meningkat dengan adanya kenaikan harga barang, kenaikan harga BBM yang tentunya sangat berpengaruh pada biaya hidup masyarakat, maka UMKM merupakan salah satu pilar utama memajukan perekonomian masyarakat Maluku Tengah. Pemerintah Maluku Tengah dan tim penggerak PKK Maluku Tengah akan terus berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi dan mendukung pertumbuhan UMKM serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kreativitas UMKM demi kemajuan Maluku Tengah. Kepada para pelaku UMKM, saya berharap agar produk UMKM bukan hanya dijual melalui ekspo atau media pameran lainnya namun tentunya ke depan harus mampu dijual di pasar modern baik melalui konvensional maupun online. Selain itu pula, diharapkan agar masyarakat pun harus mendukung UMKM lokal caranya dengan mencintai, bangga dan menggunakan produk dalam negeri. Bela berharap kepada upaya pelaku UMKM agar produk UMKM bukan hanya dijual melalui ekspo atau media pameran lainnya namun tentunya ke depan harus mampu dijual di pasar modern melalui konvensional atau online. Masyarakat diharapkan selalu mendukung UMKM lokal dengan cara mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sendiri. Ada pun harapan besar bagi kegiatan mahasiswa ekspo ini yakni akan selalu menjadi ajang temu bagi pelaku UMKM serta ada motivasi dalam meningkatkan pengembangan produk-produk lokal yang ada agar dapat bersaing di pasaran.